Ratu Adil merupakan sosok yang misterius sekaligus sosok yang legendaris di tanah air Nusantara ini Dimana kehadiran sosok Ratu Adil ini menjadi tanda kutip bagi masyarakat khususnya di Nusantara ini Dimana sosok Ratu Adil ini konon katanya akan membawa negeri ini, tanah air ini menuju zaman keemasan, zaman penuh kemuliaan Dimana sosok Ratu Adil ini digambarkan yaitu berasal dari kalangan rakyat jelata atau rakyat miskin Dan sosok Ratu Adil ini juga digambarkan dia terlahir dari keluarga yang rendah imannya atau rendah ilmu agamanya Tentunya dari faktor-faktor ini pun ini menjadi latar belakang bagi Sang Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini dari latar belakang yang seperti itu Bahkan juga dikatakan dalam ayat lain bahwasannya Ratu Adil akan menjadi sosok yang saktiman diraguna Sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo Dari latar belakangnya yang dari kalangan rakyat jelata Bahkan memimpin sampai menjadi sosok yang sugih tanpa bondo Bahkan dari latar belakangnya yang rendah iman Dikatakan dalam ayat lain bahwasannya Sang Ratu Adil akan memimpin Nusantara Dengan menegakkan hukum Tuhan Bagaimana hukum Tuhan mau ditegakkan Bagaimana hukum Sang Yang Widi mau ditegakkan Bagaimana hukum Ilahi mau ditegakkan Kalau usahnya Sang Ratu Adil sendiri tidak paham tentang ajaran agama Ya dia tidak tahu untuk menegakkannya Ratu Adil menegakkan bahkan memimpin dengan menegakkan hukum Tuhan Berarti Sang Ratu Adil sudah paham dulu ilmu-ilmu tentang Tuhan Ilmu-ilmu tentang agama Dari latar belakang dia lahir dari kalangan keluarga Yang rendah imannya atau rendah ilmu agamanya Tapi dia bisa memimpin dengan menegakkan ilmu agama Dengan menegakkan ilmu Tuhan, hukum Tuhan, hukum agama Menjadi anu ayat lain yang bertentangan Tetapi ini juga merupakan latar belakang Ratu Adil Dan kedepannya Ratu Adil Ternyata sosok Ratu Adil ini Dikutip dari beberapa ramalan Ada tiga sosok tokoh yang mengutip tentang Ratu Adil Yang pertama tentang Rongo Warsito Di dalam ramalannya yaitu Ramalan Rongo Warsito Yang kedua Uga Wangsit Siliwangi Wangsitnya Prabu Siliwangi Yang ketiga dari Ramalan Jayabaya Dimana sosok Ratu Adil ini pastinya Dari latar belakang-latar belakang seperti itu Dia bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik lagi Dan perlu diketahui juga Ternyata sosok Ratu Adil ini Di zaman sekarang ini Dia alami berbagai macam penderitaan Berbagai macam cobaan dan berbagai macam hinaan Entah karena latar belakang dia Entah karena perekonomian dia Entah karena keyakinan dia Entah karena kulit dia Warna kulit dia Ataupun ras Dan entah juga karena Kebiasaan dia Dan masih banyak yang lainnya Tapi sosok Ratu Adil ini Dia menghadapi segala Cemo'oh Menghadapi segala Ujian Menghadapi segala cobaan Menghadapi segala penghinaan Dia hadapi dengan sabar dan ikhlas Dia percaya Suatu saat nanti Akan ada Kebangkitan bagi dia Kemuliaan bagi dia Karena dia percaya Sehabis gelap Terbitlah terang Anggap saja hidup dia saat ini Masih di dalam kegelapan Tapi suatu saat nanti Terang sendiri yang akan menjemput dia Dan dia akan hidup di dalam terang Dan Sang Ratu Adil ini Karena latar belakangnya Dan karena penghinaan-penghinaan Yang menghina Dan mencemo'oh dia Segala pengalaman dia Penderitaan dia Kesakitan dia Kepedian dia Penghinaan dia Pencemo'ohan dia Dari segalanya itu Sang Ratu Adil Dibentuk oleh pengalaman dia Sehingga sosok Ratu Adil ini Menjadi sosok yang lebih matang lagi Sosok yang lebih kuat lagi Itu dikarenakan segala pengalaman Yang sudah dia alami Itu sekian informasi dari saya Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Karena like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Itu akan menambah wawasan kamu Dan akan membantu kamu Mendapatkan banyak ilmu dari channel ini Dan jangan lupa Berikan pendapat kalian di kolom komentar Karena apa pendapat kalian Dinantikan oleh penonton-penonton lain Siapa tahu loh pendapat kalian Malah bermanfaat juga bagi penonton Dan saya ucapkan Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih Om Swastiastu Om Santi 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 Terima kasih